Jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, suasana di Bandara Kuala Namu Internasional di Kabupaten Deli, Serdam tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. PT Angkasa Pura II memperkirakan jumlah penumpang pada puncak arus mudik tahun 2019 diprediksi mencapai 26.000 orang. Jumlah ini dinilai mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebanyak 32.000 penumpang. Menurut Officer Inchange Bandara Kuala Namu Sufri Handoyo, untuk jumlah penumpang pada arus mudik tahun ini diperkirakan akan mengalami penurunan hingga 20%. Hal ini disebabkan oleh harga tiket yang masih tinggi hingga banyak masyarakat beralih ke moda transportasi lainnya. Jadi kalau menurut prediksi kita ini pada tahun ini kita akan mengalami penurunan jumlah penumpang kita dibandingkan pada tahun 2018. Itu diduga karena apa Pak? Ada kemungkinan kita menduganya itu karena tingginya harga tiket, kemudian masyarakat juga sudah mulai menggunakan sarana laut maupun sarana darat. Turunnya jumlah penumpang di Bandara Kuala Namu menyebabkan juga menurunnya jumlah penerbangan hingga 23%. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara